Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi sosialisasikan pencegahan dan penangkulangan narkotika yang bertujuan menumbuhkan kesadaran dan peran aktif masyarakat serta generasi muda dalam upaya mewujudkan Kota Jambi bersinar. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini JekTV sudah beralih ke siaran digital dan JekTV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita JekTV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi JekTV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktifitas. JekTV Inspirasi Kito. Kamis 6 Oktober 2022, bertempat di Lembaga Adat Melayu Kota Jambi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan narkotika di Kota Jambi. Melalui sosialisasi pencegahan dan penanggulangan narkotika, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan peran aktif masyarakat serta generasi muda dalam upaya mewujudkan Kota Jambi bersinar. Kegiatan ini dibuka oleh Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kota Jambi, Haji Obliani. Turut hadir, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, Raden Jufri, didampingi Kabit Ketahanan Sosial Budaya, Agama, Hormas, Narkotika dan Ekonomi, Beni, Perwakilan BNN Kota Jambi, Satpol PP Kota Jambi, Tokoh Lintas Agama, dan Lembaga Adat Melayu serta-peserta dari SMP 5, SMP 11, dan MTS Nuri Rodiah Kota Jambi. Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM Jambi, Haji Obliani, mengatakan bahwa pencegahan dan penanggulangan narkotika bukan hanya tugas pemerintah, namun juga semua elemen. Diharapkan dengan sosialisasi dan peran dari semua elemen, serta generasi dapat menekankan penyalahgunaan narkotika hingga zero. Yang namanya narkoba ini bukan hanya tugas pemerintah saja, tugas semua elemen, yang terutama ya masyarakat, orang tua, dan seterpada juga pemerintah. Kalau semua ini sudah ya sama-sama bergerak dan menyetangkan sikap untuk meratas narkoba sesuai dengan visi-visi Pak Oli Kota sebagai Jambi terkini bersinar, terkini terkirpasi tersebut, ekonomi tersebut, dan bersinar bersidari narkoba. Artinya peran masyarakat ini sangat diharapkan. Bahkan Pak Oli Kota Jambi di kalah kembangnya sudah membuat namanya kutan narkoba. Kalau membuat dalam SK kami di 4GN, bagaimana Pak Oli Kota Narkoba di kota Jambi ini. Mudah-mudahan setiap adanya ini, yang namanya peran masyarakat, kita harapkan menjadi zero untuk harap kita bersama, sehingga generasi di Kota Jambi di siang-handam memiliki impact dan impact, sehingga menjadi generasi harapan paksa bagi orang tua dan bagi diri sendiri. Kepala Badan Kesebang Pol Kota Jambi, Raden Jufri, menambahkan, bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kesebang Pol Kota Jambi. Hal ini merupakan bentuk peduli pemerintah Kota Jambi melalui Kesebang Pol Kota Jambi. Kegiatan ini rutin yang dilaksanakan setahun sekali, dan pula bentuk perhatian pemerintah Kota Jambi melalui Kesebang Pol, untuk kegiatan yaitu sosialisasi kepada para generasi muda kita, untuk bagaimana bahaya narkotika itu sangat membahayakan sendiri bagi kehidupan mereka, dan juga kepada orang tua, memuka agama, dan juga pokok adat. Ini kami berharap supaya melalui orang tua kita inilah, antisipasi secara dini dapat kita laksanakan, terutama di kalangan penyelamatan. Terima kasih telah menonton!